Profesi sebagai kurir sabu-sabu, Dwi Adi Tama akhirnya terhenti setelah berurusan dengan petugas Satuan Reserse Narkoba, Polres Kebumen. Tak hanya sebagai kurir, pria warga Kelurahan Taman Winangun Kebumen mengaku sebagai seorang pemakai saat diperiksa. Keinginannya untuk menambah uang saku memaksa pria berusia 21 tahun ini terlibat jaringan peredaran narkoba. Di iming-iming keuntungan 40 ribu rupiah tersangka menerima ajakan teman bermainnya yang menawarkan pekerjaan mengedarkan narkoba. Ya, butuh buat jajan, Pak. Tidak tahu resikonya jualan narkoba, Pak? Belum, Pak. Baru tamat sekolah? Enggak tamat sekolah. Enggak tamat sekolah? SMP. SMP? Dulu teman main nongkrong, terus dia ngajakin kerja gitu, ngajakin saya suruh menanam sabu-sabu tersebut. Setelah dilakukan pengembangan, peredaran barang haram tersebut dikendalikan oleh seorang penghuni lapas narkotika kelas 2A Yogyakarta. Untuk mengelabui petugas, pelaku menanam barang haram tersebut di bawah tiang telepon yang berada tak jauh dari rumahnya. Jadi, tersangka ini mendapat barang dari Jogja yang sama dengan alamat. Setelah itu, tersangka membagi menjadi paket-paket kecil. Selanjutnya, ditanam di beberapa tempat. Jadi, pemesan bisa membeli sabu-sabu dengan komunikasi ke arah bijana yang ditanam di lapas kelasnya Yogyakarta. Setelah itu baru dikasih alamatnya di mana, setelah itu baru bisa diambil. Dari tangan tersangka, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,95 gram yang dimasukkan ke dalam plastik klip dan dibungkus bekas bungkus permen jahe. Atas perbuatannya, tersangka diancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara sesuai pasal 114 Undang-Undang Narkotika. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.